BABABOY YANG ENJANG T-shirt episode 4 telahpun dirilis, mari kita bahas bersama Boboiboy telah berhasil mendapatkan biji oak kuat dari planet rimbara Yang mana biji ini akan bisa membangkitkan kekuatan terpendam Hal ini dimaksudkan agar Boboiboy bisa mendapatkan kuasa tahap ketiganya Namun, biji oak kuat umumnya tumbuh selama bertahun-tahun Sehingga Boboiboy memerlukan cara agar biji oak kuat bisa tumbuh lebih cepat Setelah berpikir lama, Boboiboy pun bertanya ke databot Apakah terdapat paus pera yang mampu mempercepat pertumbuhan tanaman? Databot pun menjawab Kalau paus pera itu ada dan bernama pasubot Paus pera ini terakhir terlihat di planet tandus bernama Cadruax Yang kini telah menjadi hutan rimba dan dibuni makhluk aneh Di dalam trailer, Papa Zola mengantar Boboiboy dan kawan-kawan untuk mencarinya Namun, Boboiboy dan kawan-kawan yang baru datang ke planet ini sudah langsung dihadang oleh para makhluk penghuni planet Boboiboy dan kawan-kawan nampak cukup kewalahan menghadapi mereka Karena jumlahnya sangat banyak Setelah berhasil kabur dari kejaran monster hutan atau yang disebut Gopal sebagai tumbuh sahur Mereka langsung mencari keberadaan pasubot Yang pada versi komik terletak Di dalam sebuah kuil Namun, Boboiboy tidak akan mendapatkannya dengan mudah Akan ada banyak rintangan dari penghuni planet Dan juga gangguan dari adudu Yang sangat diuntungkan ketika berada di planet ini Perubahan atau tambahan apa yang akan diberikan monster pada versi animasi ini Mari kita nantikan di episode baru Boboiboy Galaxy Episode 4 pada hari Kamis 21 Desember ini Terbaik Kung Fu Panda 4 Beberapa waktu lalu Oficial trailer Kung Fu Panda 4 dirilis Menunjukkan Poe yang harus berhadapan dengan masalah baru dan juga musuh baru Pada movie keempat ini Poe harus berhadapan dengan Ratu Bunglon yang memiliki kemampuan untuk menirukan Chi Wow, akan semenarik apa ya movie terbaru ini? Agent Ali Exclusive Pins Agent Ali telah rilis Agent Ali Exclusive Pins Pins ini memiliki desain yang unik Memiliki beberapa pilihan mulai dari logo mata berwarna emas Yoyo Ali hingga Ali dengan kostum baru Wah, siapa nih yang sudah punya Pins ini? Kung Fu Panda 4 Beberapa waktu lalu, official trailer Kung Fu Panda 4 dirilis Menunjukkan Poe yang harus berhadapan dengan masalah baru dan juga musuh baru Pada movie keempat ini, Poe harus berhadapan dengan Ratu Bunglon yang memiliki kemampuan untuk menirukan Chi Wow, akan semenarik apa ya movie terbaru ini? Agent Ali Exclusive Pins Agent Ali telah rilis Agent Ali Exclusive Pins Pins ini memiliki desain yang unik Memiliki beberapa pilihan mulai dari logo mata berwarna emas Yoyo Ali hingga Ali dengan kostum baru Wah, siapa nih yang sudah punya Pins ini? Arkane Season 2 Netflix telah konfirmasi kalau Arkane Season 2 akan segera rilis pada November tahun depan Animasi adaptasi dari game MOBA League of Legends ini Sempat menduduki posisi 1 di penayangan Netflix pada season pertamanya Kira-kira hero apa saja yang akan dibawa pada season kedua ini? Dan akankah bisa mengikuti kesuksesan season sebelumnya? Cerita Boboiboy Galaxy 2 Monster sebutkan ada beberapa perubahan pada jalan cerita animasi Boboiboy Galaxy 2 dibanding dengan komiknya Dan jika kita lihat dari jumlah episodenya saja Boboiboy Galaxy versi animasi akan memiliki 24 episode Sedangkan komiknya terdapat 27 isu Yang ini berarti akan ada kisah yang dipersingkat atau diringkas di versi animasinya Bagaimana menurut kalian? Agent Rizwan dan DOS Agent Ali bagikan sebuah foto misterius yang berisikan Agent Rizwan dan DOS yang memegang papan nama mereka Seolah mereka sudah ditangkap Namun tidak ada penjelasan lebih dari pihak Agent Ali untuk hal ini Apakah Agent Ali akan segera merilis trailer untuk keranjutan cerita Agent Ali? Atau malah akan ada episodenya spesial tentang kedua karakter ini? Karena Agent Rizwan sudah menjadi karakter yang teramat penting di dalam cerita Agent Ali Mungkin saja Wow ingin menjelaskan sedikit kisah mereka dalam sebuah episode spesial Bagaimana menurut kalian? Apakah postingan ini bocoran untuk episode spesial itu? Atau Wow punya kejutan lain untuk kita? Spin off mungkin? Boboiboy Galaxy 2 Setelah menekan-dekan tanggal perilisan Boboiboy Galaxy 2 Monsta akhirnya mengumumkan kalau animasinya ini akan tayang pada bulan Desember tahun ini Namun ini melenceng jauh dari informasi sebelumnya Karena Monsta berencana merilis Boboiboy Galaxy 2 di pertengahan tahun Hal ini sedikit banyak pasti juga akan mempengaruhi bagian kedua dari series ini Tapi bagaimanapun itu, Monsta pasti punya rencana tersendiri untuk proyek ini Teaser poster serta beberapa capture dari animasi Boboiboy Galaxy 2 Juga menyuguhkan animasi yang jauh lebih baik Mari beri dukungan terbaik untuk Monsta Kung Fu Panda 4 Beberapa waktu lalu, ofisial trailer Kung Fu Panda 4 dirilis Menunjukkan Po yang harus berhadapan dengan masalah baru dan juga musuh baru Pada movie keempat ini, Po harus berhadapan dengan Ratu Bunglon Yang memiliki kemampuan untuk menirukan Chi Wow, akan semenarik apa ya movie terbaru ini Agent Ali Exclusive Pins Agent Ali telah rilis Agent Ali Exclusive Pin Pin ini memiliki desain yang unik Memiliki beberapa pilihan, mulai dari logo mata berwarna emas Yoyo Ali, hingga Ali dengan kostum baru Wah, siapa nih yang sudah punya pin ini? Hey, jika kalian menyukai video TH kali ini Klik tombol suka dan bagikan kepada teman-temanmu Ada lebih banyak video menarik di salah satu sisi layar Dan tetaplah menjadi yang terbaik Saya TH, sampai jumpa Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya